Terima kasih telah menonton! 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 dengan tahun berapa ya udah berjalan sekian tahun bahkan masyarakat udah mengantongi semacam ada rekomat dari dari tingkat satu ini menunjukkan bahwa proses ruislah ini cacat hukum ceritanya terkait dengan itu masyarakat semakin yakin terus mengejar terus kemudian di tahun 2006 ini ada semacam jalan keluar dari dari dimagung mau diberikan sebagian jadi kalau enggak salah pun cuman 40 hektare yang dikasih untuk masyarakat akhirnya masyarakat tidak bisa menerima karena tidak layak untuk untuk hidup lah Mas 40 hektare loh dibagi sekian 6.000 petani dapatnya berapa Mas nah harapannya tuh minimal per penggarapan 40 are di 0,4 hektare lah itu baru bisa menumpang untuk hidupan ini harapan dari masyarakat seperti itu bahkan pernah perhutani mau mau mengadakan proses penanaman dilawan dengan masyarakat akhirnya sebagian masyarakat mendatangi di kantor perhutani di KPH Bitar waktu itu KPH memberikan surat apa ya semacam pernyataan jadi perhutani tidak akan melakukan kegiatan sama sekali sebelum proses ini benar-benar clear nah setelah persis itu perhutani udah enggak mau masuk lagi kemungkinanku saking penginan tahu sih bereng-benar maksudnya tahu sih bereng-benar ngetos sising sak nyatani jenengan pun ngantos gak ada pikiran bahwa kulosak konconiku yang berupa wadah organisasi paguyupan petani gudang tapen setelah setelah tanah-tanah itu perhutani tidak ada tindak lanjut untuk pengelolaannya akhirnya kan ya itu tadi kelanjutannya masyarakat semakin banyak semakin banyaknya mukalahan akhirnya ya itu tadi enggak ada larangan enggak ada larangan enggak ada peringatan atau teguran dari tidak manapun akhirnya terus dibentuk panitia panitia itu panitia redis sepatu panitia pemohon nah dulunya sebenarnya enggak enggak gimana ya enggak enggak minta secara keseluruhan waktu-waktu dulu tuh enggak enggak sebanyak kayak sekarang ini pengharapnya itu loh jadi dulu tuh masih berapa orang itu anggota pemohonnya jadi prakarsai sama Pak Sunarto alias Pak Samen itu pun hasilnya ya juga nihil belum sampai sekarang belum ada kesepakatan ya itu setelah Pak Samen dianggap oleh masyarakat gagal saya katakan gagal gini waktu kepanitiaan Pak Samen yang di yang dibantu oleh Pak Priyarno Pak Priyarno dan pengacaranya Pak Haji Musnaam itu menghasilkan 48 koma berapa itu hitar namun masyarakat tidak menerima karena merasa merasa enggak menyepakati tanah itu jadi kesepakatan antara Pak Priyarno sama perusahaan itu tidak pernah diketahui atau kurang transparan ke panitia atau ke masyarakat jadi waktu sosialisasi serah terima 48 koma hitar itu akhirnya ya secara secara serentak ditolak oleh warga terus timbul lagi dibentuk lagi panitiannya Mbah Partu makanya prosesnya itu kalau diceritakan kronologis kronologisnya tanah buah panjang sekali nah setelah Mbah Partu Mbah Partu dianggap juga gagal karena menerima menyepakati penerimaan 6 arul atau 72,4 hektar itu pun ditolak sama masyarakat makanya Mbah Partu dianggap gagal nah kenapa kok 72,4 hektar itu dikatakan 6 arulan karena yang 12,4 hektar itu kan posisinya di Jolo Jolo Sutro yaitu penerimanya sudah jelas nah sisanya kan tinggal 60 hektar 60 hektar itu gambaran-gambarannya penerimanya itu kurang lebih seribu orang jadi rata-rata namarul atau betul-betul 6.000 meter namarul lah bahasa sini namarul itu pun yang masyarakat ditolak karena dianggap namarul itu tidak tidak jauh lah dari dari mencukupi sangat jauh karena disini itu rata-rata yang di yang diharapkan masyarakat sini bukan hanya pemukiman tapi lahan garapan terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 pak, ini kan kita tahu ya pak ya? iya selamat menikmati! ya, tanah sekita! iya tanah sekita ini kalau bapak bilang ini manfaat yang telah dibuka menahan ini buat apa? apa ini ya pak? ya buat h sea- thoughts? dalam kehidupan keluarga, menyukupi rumah tangga kalau bisa, ya harus di masai petani, diri disitu Kalau waktu sekarang tanah bekas perkebunan ini kan menjadi sengketa di antara petani Dengan pihak kehutanan dan melibatkan holsim Masalahnya pada tahun 2013 itu kan ada muncul SK Menteri yang rencananya bekas tanah perkebunan guna tapen ini akan ditunjuk sebagai kawasan hutan Lantas begitu masyarakat kan tidak memperbolehkan Dikarenakan tanah perkebunan ini kan tahunya masyarakat sini bekas tanah perkebunan Kan kalau memang tanah bekas perkebunan itu masyarakat tahunya kalau HGO-nya sudah habis tentunya kembalinya ke negara Makanya dari pihak penggarap ataupun petani ini serentak untuk menggarap tanah ini dan seharusnya bisa dikuasai menjadi hak milik Terima kasih telah menonton! saya menfaatnya ya untuk mencukupi kebutuhan tiap hari itu bisa jagungnya bisa dimakan pokoknya bisa mencukupi disini udah lima tahun ini punya orangtua dulunya orangtua sudah dadar terus ya amatnya yang suhu lanjutin masalah kasus tanah ini kemungkinan ya itu sama horsin itu yang dulu yang menghalangi orangtani gimana ya bilangnya akan ditukar gulingkan sama tuban apa mana sama perubahan itu terus gini kan sudah apa itu orang-orang itu kalau enggak garap tanah disini makan apa dulu kalau disini jadikan hutan apa kemungkinan besok anak foto saya mencari daun dihukumkan kalau saya enggak setuju karena sepertinya ya gini ini sayangnya panen jagung seperti ini nah ini kita makan satu ketiga atau satu rendeng satu hujan itu enggak entah lah kalau saya enggak garap tanah sini makan apa kalau bisa ya tetap di usahakan di hak miliknya itu banyak banget mas kalau jangan di sini anakku enggak sekolah mas enggak kuat saya temen lapor saya mas enggak ada lahan petang di desa enggak enggak punya sama sekali jadi manfaat yang saya terima dari sini luar biasa memang udah anak mulai SMP sampai sekarang sudah selesai satu yang yang kedua semester lima ini ya dari sini Mas enggak ada lainnya udah makanya setiap hari enggak enggak pernah ada di rumah Hai ya ini rumah saya kalau sana gubuk tapi saya yang kemungkinan sudah lakukan hebat apa khabar apa khabar apa khabar ya Terima kasih telah menonton Dua kata, clear and clean Tapi kadang-kadang clear and clean ke bawah ketika ke atas Enggak clear and clean Seperti penetapan SK Main Hood ini Bagaimana ditetapkan Sementara faktual objektifnya di bawah Tidak berupa lahan yang siap untuk dijadikan hutan Tetapi lahan garapan masyarakat Nah ini menurut saya juga kami tanyakan kembali Konsepsi clear and cleannya kemana Bahwa lahan kompensasi yang dimaksud Itu benar-benar sesuatu yang menjadi kompensasi Dan tidak diklaim oleh pihak lain Baik dalam penguasaannya maupun penggunaannya Nah itu yang sangat penting sebetulnya Nah namun disitu sesungguhnya ada beberapa kelemahan Kalau kita membicarakan tadi ada peraturan Menteri tadi ya Kelemahan pertama misalnya gini Pada saat proses untuk memastikan itu sebagai clear dan clean The fact to the euro Itu sebetulnya hanya perusahaan yang pemohon itu gitu Yang melakukan suatu proses itu Padahal sengketa dan klaim pertanahan itu Sesungguhnya juga melibatkan pemerintah dan pembelah Nah kewajiban-kewajiban perusahaan ini terlalu eksklusif sebetulnya Ini hanya diselesaikan oleh perusahaan gitu ya Yang kemudian biasanya menggunakan cara-cara yang menguntungkan perusahaan itu Nah itu yang terkandung di dalam peraturan Menteri Terkait dengan Inci Pinjam Pakai tadi gitu ya Nah yang kelemahan berikutnya dalam konteks ini juga Semacam kapasitas melakukan proses untuk identifikasi bahwa itu clear dan clean Itu di lapangan Sering sekali walaupun itu menjadi kewajiban perusahaan Walaupun sebetulnya ada berita acara menyerahkan lahan kompensasi itu ke kementerian gitu ya Bahwa itu dinyatakan clear dan clean Tapi faktanya itu sering masih terjadi konflik Nah itu yang juga menjadi kelemahan pelaksanaan peraturan ini Di sini kami dari Pintar jauh-jauh ke Duta Swiss Menuntut hak kami sebagai petani di Pintar Bukan untuk mengemis Dan itu semua tidak menguntungkan buat petani belitar Dan itu semua tidak menguntungkan buat Indonesia Maka dari ini kami menuntut hak kami atas tanah kami Karena itu sumber kehidupan kami Tanpa petani Indonesia mati Selamat siang Bapak-Bapak Dari piang keamanan dan pekerja Serta Duta Swiss Kami di sini mewakili masyarakat petani gondang tapen Yang telah digarap berpuluh-puluh tahun Yang mana kita jauh-jauh dari Kabupaten Pintar ke Jakarta Kita menuntut bahwa Perusahaan PT Holsim harus Engkang dari bumi gondang tapen Karena telah mengintimidasi Telah merusak Telah merampas hak-hak petani gondang tapen Maka dari itu Saya mewakili 826 Kakak yang telah menggarap ekspert kebunan gondang tapen Yang telah diterlantarkan puluhan tahun Maka di sini saya menyampaikan Bahwa dari Keduta Swiss Harus memberi peringatan yang tegas Kepada PT Holsim Harus memberi peringatan yang tegas Pak sayangnya ini Harusnya pas hari Kongresnya siang Hanya 7 hari Pak 7 hari Setelahnya Bebas Ada IC Oke Pak Bantut Terima kasih Pak Terima kasih Tapi tidak turun Kita tidak ada yang turun Silahkan Tapi tidak ada yang turun Dari bis Tidak ada yang turun Kita tidak demo-demo lagi Ini bukan masalah kejamnya Bapak Ini bukan masalah kejamnya Daripada nanti Dibubarkan sama pasukan Malah Kita tidak ada Dari Terima kasih. Terima kasih. Biar semua tahu pejabat-pejabat biar dengar dan pimpinan HOSIM yang selama ini pekerjaan telah merampas HH kita biar semuanya mendengarkan. Hidup petani! Kami ingin menunggu keputusan dari PT HOSIM. Jangan hanya janji, baru kita voktikan. Hidup petani! Hidup! Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! LSM juga melakukan proses non-hukum, yaitu melalui mekanisme OECD. HOSIM adalah perusahaan yang berasal dari Swiss, dan negara Swiss adalah anggota OECD. OECD itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development yang mengeluarkan panduan OECD untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Otomatis, perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara OECD wajib mematuhi panduan tersebut. Dalam kasus ini, menurut analisis kami, HOSIM telah melanggar beberapa pasal dalam panduan OECD tersebut. Salah satunya adalah, yang pertama, HOSIM tidak mematuhi undang-undang domestik di mana perusahaan itu beroperasi. Dalam kasus ini, HOSIM tidak mematuhi peraturan Menteri terkait pinjam pakai kawasan hutan, yang mewajibkan lahan kompensasi yang diberikan kepada negara harus berstatus clear and clear secara de facto maupun bejure. Dan dalam kasus ini secara de facto jelas bahwa masyarakat menggarap di lahan kompensasi tersebut. Dan selain itu, yang kedua adalah HOSIM tidak melakukan negosiasi dengan masyarakat yang relevan. Dalam hal ini, dalam proses negosiasi, HOSIM melakukan negosiasi dengan masyarakat yang tidak terkena dampak langsung atas keputusan tersebut, yaitu dengan masyarakat yang berada di sekitar lahan kompensasi itu. Dan oleh sebab itu, proses negosiasi yang dilakukan tidak relevan dan tidak transparan. Selain panduan OECD, HOSIM juga tidak mematuhi standar internasional terkait bisnis dan hak asasi manusia, yaitu The United Nations on Guiding Principles on Business and Human Rights, atau dikenal sebagai prinsip-prinsip John Raggi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Dan jika HOSIM terus akan memberikan lahan kompensasi ini kepada negara, hak-hak masyarakat atas mata pencaharian akan dilanggar. Dan kemungkinan ada sekitar 826 kakak yang akan dipusur dari tanahnya mereka sendiri. Dan hal ini tidak mencerminkan bahwa HOSIM menghormati hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!